Intro Itu kalau orang yang sering mengetahui, itu terlihat banget. Ini orang pasti sombong banget nih, kelihatan dari smiling voicenya, dari cara dia menyapa. Nah, supaya itu nggak ketahuan gitu kan, kita juga harus bisa berlatih terus dengan smiling voice. Caranya bicara smiling voice, senyum aja, lalu bicara. Tapi jangan sampai kita senyum terus ngomongnya nggak jelas, karena kita kebanyakan senyum. Juga hati-hati ya. Oke, itu adalah tentang air personality. Kemudian, ada lagi yaitu, ini dia. Ini suasana di studio, teman-teman. Setiap orang beda-beda ya. Ada yang studionya besar, studionya kecil, gitu. Ada yang mixernya itu memang oke keren banget, beda-beda. Nah, dari studio ini, teman-teman dihadapkan dengan yang namanya microphone. Kalau pada saat tadi teman-teman menjadi pembicara, jangan pernah malu untuk bertanya kepada penyiarnya atau pihak radionya. Karena kira-kira ini yang harus saya gunakan, yang mana. Kadang-kadang kita pakai earphone, gitu ya. Kita mendengarkan suara kita sendiri. Terus, volumenya diatur. Karena bisa dikontrol untuk besar atau kecilnya di telinga kita. Nah, kemudian pada saat teman-teman mencoba, hati-hati. Di radio itu, mikrofonnya bukan kita seperti off air, bisa diketuk-ketuk. Tes, tes, tes. Enggak. Tapi kalau di radio, itu kita sudah langsung, kalau tiba-tiba penyerang lupa gitu ya, gak naikin on-off-nya. Karena kita bisa mencoba dengan langsung berkata-kata aja. Baik, pendengar radio semuanya sungguh merupakan sebuah kebahagiaan ketika kita bisa memberikan energi positif untuk kealaman sekitar kita. Kok kayaknya aku gak dengar suara ya? Baru kita, baik, napaknya saya tidak mendengar ya? Apa mungkin perlu? Nah, siapa tahu penyiarnya ngantuk. Siapa tahu penyiarnya lupa naikin ya. Itu adalah tentang bagaimana kita bisa mengelola ketika kita menjadi pembicara di radio. Teman-teman, segala kesempatan, segala peluang pada saat kita mampu dan dipantaskan untuk berbicara, itu merupakan sebuah anugerah. Bahwa kita bisa menjadi orang yang bisa merubah orang-orang di sekitar kita. Walaupun hanya bersiaran di radio, walaupun hanya bicara tiga menit, tetapi setiap kata yang diluncurkan, dia akan mengena pada seluruh jutaan pendengar. Mari kita buat mindset kita untuk berbicara, bukan sekedar bersuara. Tetapi kita butuh untuk berani, percaya diri, sistematis, dan berpengaruh. Agar apa yang kita sampaikan, walaupun melalui media radio, bisa menjadi energi penggerak untuk siapapun itu. Ya, Mbak, kapan aku jadi penyiar? Nggak bisa. Kapan aku bisa ngomong di radio? Nggak pernah diundang. Hei, jangan kecil hati. Karena ada kesempatan. Teman-teman bisa menggunakan podcast. Teman-teman bisa menggunakan media Instagram. Hanya dengan audio aja. Kan banyak tuh sekarang, apalagi kalau di Instagram, cuma kurang dari satu menit, kita sudah bisa bersuara. Mudah kok. Dengan handphone juga, kita bisa menggunakan, merekam suara kita. Kita bisa berlatih. Jadi teman-teman, kalau ingin mengetahui seberapa speednya, apakah vokalnya sudah power belum, apakah intonasinya sudah naik, sudah diayun, sudah ada jeda atau belum, kita bisa menggunakan handphone. Kita rekam aja. Terus kita dengerin deh. Oh, soalnya masih belum smiley voice ya. Kayaknya sih ulang. Gitu ya. Oke, Mbak Rani. Mungkin ada yang mau kita sharingkan dan kita diskusikan. Boleh banget. Oke, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan virtual dulu untuk Mbak Erina. Di situ, di Zoom-nya itu ada tepuk tangan virtual. Kalau mau, iya, itu seperti Mbak Novyandri. Iya, Mbak Sumarni. Yes. Terima kasih ini Mbak Erina, karena tentunya akan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Baik. Sempat yang tercatat oleh saya, ini Karani ada sempat mencatat beberapa Mbak Erina, mungkin nanti buat yang bertanya langsung masih bisa, karena kita jadwalnya sampai pukul 12.30, jadi masih ada waktu sekitar 20 menit lagi, ya, untuk kita saling bertanya-jawab. Oke. Yang pertama gini Mbak Erin, pertanyaannya menarik ini ya, sapaan awal, jadi sapaan awal pada saat kita membuka radio seperti Mbak Erina tadi itu, nah, sapaan awal yang bagus itu seperti apa? Dan mereka minta kalau bisa ini, dicontohin dong katanya gitu Mbak. Oke, baik. Dari siapa ya? Boleh tahu nggak tuh? Aduh, Karani lupa catat namanya nih tadi. Oh ya, udah nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi, ini apakah penyiar ya yang nanya ya? Karani mendahului sesama bis kota ya Mbak. Iya, karena kalau penyiar itu biasanya kita butuh kalimat opening, kita butuh kalimat opening yang agak sedikit berbeda dan punya greget gitu kan. Oke, kalau menjadi seorang penyiar, perannya penyiar ketika dia membuka opening, opening saat on mic ya, kalau pagi, siang, sore, malam akan berbeda. Kalau pagi, dia butuh energi yang luar biasa. Kenapa? Jangan sampai dia loyong. Jangan sampai dia lemes, ngantuk gitu kan. Walaupun suaranya kalem, lembut, tapi dia bisa memberikan energi yang dahsyat. Nah, contohnya ini, saya punya catatan juga ketika saya siaran. Karena kalau siaran itu selalu punya kata-kata opening yang saya tulis gitu kan. Tujuannya apa? Kalau saya nanti lagi belajar, saya baca lagi gitu ya. Namanya juga manusia kan, kita selalu belajar terus ya, bertumbuh terus dan kadang-kadang juga wajar ya, kalau kita suka lupa. Oke, baik. Ini ada salah satu contoh kalimat pembuka. Kebetulan, saya siaran di jam 5 pagi gitu kan. Jam 5 pagi sudah diawali dengan Tau Shia, tapi baru dibuka jam 6 pagi, saya baru on open mic. Begitu. Nah, pada saat pagi hari, maka saya akan mengatakan seperti ini kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, pagi hari ini Ernie dan Sabrina hadir untuk semuanya. Awali pagi Anda dengan sesuatu yang menyenangkan ya. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Wah, keren. Itu biasanya saya opening seperti itu. Nggak panjang, nggak terlalu banyak. Dan tips juga buat teman-teman ya, kalau kita jadi penyiar gitu, biasakan membuat script. Kita mau ngomong apa, supaya nggak bulat. Karena ada orang nih, kalau udah ketemu mic, itu nggak bisa berhenti loh. Beneran. Ada teman saya, dia juga sama-sama profesinya penyiar. Tapi kalau udah ketemu mic, nggak bisa berhenti. Maunya ngomong terus. Gawat itu nanti ya. Oke. Tapi kalau jadi pemateri, gimana dong Mbak Erina? Kalau jadi pemateri, opening-nya adalah, disapa dulu sama penyiarnya kan? Contoh nih, Mbak Rani boleh mah jadi penyiar, Mak? Karani jadi penyiar. Iya. Aku jadi pematerinya. Oke, baik. Mbak Erina terima kasih sudah hadir di ruangan radio apa gitu ya. Iya, radio Academy Trainer. Radio Academy Trainer. Terima kasih sudah hadir di sini. Mbak Erina, bisa untuk mulai materinya, Mbak? Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Rani. Baiklah. Dan untuk mendengar sobat radio, dimanapun berada, bahagia sekali pagi hari ini. Saya, Erina Sabrina, bisa hadir. Kita punya satu topik yang menarik. Sudah pernah dengar belum? Tentang sampah. Seperti itu opening-nya. Jadi, opening itu, kita juga hanya singkat kalau sebagai pemateri. Kita sudah memancing dulu. Jangan sampai ketika kita sudah disapa oleh penyiar, gitu ya, kemudian kita ngobrol, kita sudah, ini, ya, terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mbak Rani. Ini nggak pakai smiling voice nih ya. Kalau nggak pakai smiling voice seperti ini. Terima kasih ya Mbak Rani ya. Saya sudah dikasih kesempatan ini. Sebenarnya saya tuh nggak biasa siaran sih. Saya tuh sebenarnya nggak, bukan saya yang datang ke sini. Sebenarnya yang datang tuh adalah atasan saya. Tapi karena atasan saya tuh, nggak bisa jadinya saya. Jadi, kita ngomongin apa Mbak? Wah, hati-hati. Kalau jadi pemateri. Pernah ngalamin gitu Mbak Erin. Oh gitu? Ya, jadi beberapa tahun yang lalu itu memang karena ini rutin ya, jadi narasumber di salah satu radio di Pekan Bapak Rani gitu ya. Rutin, kami dari kesehatan, mengalamin. Jadi seperti yang Mbak Erina sampaikan, itu memang terjadi gitu. Jadi yang terjadi masih gamut ya Mbak? Iya. Jadi, siapapun kita, kita akan mendapat kesempatan menggantikan atau kita mendadak, itu adalah peluang. Peluang buat kita menjadi orang yang bisa merubah orang-orang di sekitar kita. Agent of Change. Jadi, itu kesempatan harus diambil. Terus, fokus pada kelebihan. Jangan malah, waduh, kok aku? Aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ngomong, aku nggak berani, aku nggak berani. Itu fokus pada kekurangan. Kita nggak akan bisa maju. Hadapi aja. Ya, langsung aja. Fokus pada kelebihan. Oh iya, aku kan punya suara. Aku kan punya volume yang menggelegar. Nah, pakai aja itu, ingat-ingat. Terus, openingnya seperti tadi. Kita jangan sampai membuat kata-kata atau diksi kepada audiens bahwa, aduh, saya kan nggak pernah siaran, saya nggak tahu nih materinya apa. Jangan. Nanti audiens ganti frekuensinya. Wow, luar biasa, Mbak Irina. Banyak sekali ilmu baru nih ya, buat kita-kita ya, teman-teman ya. Luar biasa sekali. Dan masih ada beberapa pertanyaan. Oke, sebelum saya melanjutkan pertanyaan yang sempat saya catat, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya langsung, silakan di-unmute untuk langsung bertanya kepada narasumber kita hari ini. Silakan. Ada? Kalau ada yang sudah setel, silakan Mbak Ami. Oke, halo Mbak Irina dan Mbak Rani. Ya, silakan. Jadi, saya tuh punya podcast. Podcastnya tuh kayak ngobrol-ngobrol santai gitu sih sama beberapa narasumber yang saya kenal juga gitu. Nah, saya mau bertanya nih. Sebelumnya saya juga sempat bertanya di kolom chatnya. Tapi mungkin belum kelihat atau belum kejawab gitu. Bagaimana sih cara dari Mbak Irina sendiri agar merubah alur pembicaraan tuh menjadi seru terus biar kayak tadi ya biar pendengar itu nggak merubah frekuensi radionya gitu. Gimana nih caranya? Tips and tricks-nya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ami. Mbak Ami dari mana nih? Kota mana? Saya dari Denpasar, Bali. Dari Denpasar. Bukul. Terima kasih banyak ya Mbak Ami dari Bali. Alhamdulillah ya. Jadi ternyata COVID-19 ini memberikan ruang kepada kita untuk belajar secara virtual. Jadi menghemat semuanya ya. Oh nggak? Berkah buat semuanya aja deh ya. Oke, banyak pertanyaan. Bagus banget. Jadi, teruskan ya Mbak membuat podcast itu dan hati-hati kalau kita membuat podcast biasakan kita membuat materi, biasakan kita membuat rundown-nya, gitu ya, kerangkanya, supaya nanti kita pada saat bicara jelas. Termasuk kita mengundang narasumber. Itu penting banget. Mau tema apa, mau dengan siapa aja, kita buat schedule. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa meng, karena kita kan TikTok itu ya, semacam kayak interview, wawancara, bisa mengalirkan atau memberikan supaya orang itu mau dengerin podcast kita terus, gitu ya. cara yang pertama adalah maka seorang penyiar harus wawasannya ditambah. Dia harus update banget dengan peristiwa yang sedang terjadi, lelucon yang lagi booming, istilah-istilah yang lagi kena banget, gitu ya, termasuk yang mungkin nggak pernah penonton film drama Korea, terpaksa juga harus nyiikuti lagi, atau yang nggak suka film-film horror, juga harus, kita memang harus menambah wawasan itu. Suka nggak suka, wawasan terus kita punya. Oke, kedua, kita berlatih dengan keunikan. Podcast kita ini mau didengarkan karena apa? Kan, Pak Ma saya ini, teman-teman mungkin sering dengerin podcastnya Reza Cadika, misalnya, lucu banget sih dia, orang belum ngomong aja, kita udah ketawa, misalnya gitu ya. Itu kan keunikannya. Atau kita mau dengerin podcast di Kampung Hening, yang bisa memberikan sebuah inspirasi, memberikan keteduhan, keunikannya adalah dari kalimat-kalimatnya. Seperti itu. Maka, tadi yang pertama tadi ya, kita tambah wawasan, yang kedua, kita kuatin gaya kita. Gayanya Mbak Ami mau apa? Tadi saya denger suara Mbak Ami, kayaknya cheerful, riang gitu ya, happy. Nah, itu dimunculin. Cuman, perlu ditambah nih, untuk olah vokalnya, supaya bisa tampak sedikit utuh suaranya, lebih enak gitu, tambahin dengan suara perut. Jadi, pada saat nanti Mbak Ami rekaman dengan handphone atau dengan apapun, suaranya dibuat pakai suara perut. Akan berbeda. Ini saya pakai suara perut. Kalau saya nggak pakai suara perut, maka suara saya seperti ini. Jadi, kalau misalnya semuanya itu dipakai seperti itu, ya gimana ya? Ya, beda kan? Tapi kalau saya menggunakan suara perut, maka, ya Mbak Ami, jadi memang segala sesuatu itu kita perlu rencanakan dan kita perlu berlatih. Yakin pasti bisa dengan vokal yang dimiliki oleh Mbak Ami. Selamat berlatih ya Mbak Ami ya. Gitu Mbak Ami. Oke, terima kasih Mbak Irina dan Mbak Irina. Terima kasih Mbak Irina. Ini masih ada beberapa pertanyaan, masih ada waktu sekitar 10 menit. Oke, Mbak Irina, ini saya gabung jadi satu pertanyaannya. Boleh. Yang pertama itu, kalau kita pemalu bisa nggak sih jadi penyiar? Kemudian yang kedua, digabung, bagaimana kita membuat konsep acara itu biar menarik? Biar nggak membosenin dan orang nggak kabur. Oke, silakan Mbak. Terima kasih banyak Mbak Rani. Pemalu, saya juga pemalu loh. Malu-malu ini kali kak. Iya, saya juga dulu waktu zaman SD, kata Bapak Ibu saya, saya itu juga pemalu. Tapi, saya itu seneng, seneng kalau ketemu orang. Jadi selalu menanya, bertanya lebih dulu, belum ditanya aja sudah nanya gitu. karena yang membuat saya berani melawan rantai gajah saya malu, itu adalah ketika saya saat itu usia SMP. Ada pemilihan siswa teladan, di mana harus pidato. Nah, dari situ, rantai gajah saya yang malu, malu itu karena saya waktu itu minder. Minder karena kecil, kuyus, gitu ya. Terus, terus, apa sukanya dibully, ihh, kamu nih orang Indonesia apa orang Cina sih, gitu. Jadi gak pede. Dulu saya seperti itu, gitu kan. Terus, karena lebih, karena itu sebenarnya. Jadi mungkin, Mbak, siapapun kalau saat ini merasa malu, coba deh, tanya pada diri sendiri. Apa sih yang buat saya malu? Jangan-jangan, hanya apa yang saya pikirkan aja. Padahal orang lain tidak berpikir seperti itu. Jangan-jangan, malu itu saya ciptakan sendiri, karena pikiran saya juga. Coba, tanyakan pada diri sendiri, lalu jawab dengan jujur. Malu, memang sebagian dari iman. Betul, tapi pada tempatnya. Begitu ya. Kalau kita punya ide, kita punya gagasan, kita punya ilmu, cuma kita malu buat di depan umum, malu buat siaran, rugi loh, Mbak. Beneran. Hidup itu kita gak pernah tahu. Sampai kapan. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan kita tinggalkan, jejak apa yang akan kita tinggalkan, kita torehkan untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sudah meninggal nanti, padahal pada saat kita meninggal, kita punya banyak ide, kita punya banyak gagasan. Apa orang tahu? Apa orang bisa membelah otak kita? Lalu membaca apa yang sudah pernah dipikirkan? Gak ngerti. Jadi, teman-teman, selama Tuhan memberikan anugerah kita adalah dengan mulut dan suara, dan akal pikiran, serta hati, yuk, kita harus bisa melawan rasa malu itu pada tempatnya. Ya, ingat, pada tempatnya. Artinya, yang buat kita malu apa? Suara, wajah, vokal. Coba, tanya pada diri sendiri. Lalu kita sama-sama belajar. Oke? Oke. Pertanyaan kedua, Mbak, tentang konsep acara yang tidak mbosenin, gimana itu? Konsep acara ini adalah seorang entertain. Wah, ini kapan-kapan kita juga bisa bahas nih. Jadi, konsep acara itu adalah bermain dengan entertain. Ini butuh orang-orang yang kreatif. Apalagi sekarang, ini bagian dari soft skill ya, teman-teman. Soft skill untuk di era digital ini sangat luar biasa. Artinya apa? Bahwa kita tidak hanya butuh soal akademik, kita tidak hanya butuh soal nilai aja. Kita tidak butuh, kita tidak hanya butuh soal gelar S1, S2, S3 gitu ya. Tapi ketika kita tidak punya kemampuan atau soft skill untuk meng-create sebuah acara, meng-create sebuah ide, meng-create sebuah gagasan, hilanglah semuanya. karena mengelola acara itu adalah sama saja mengelola ide. Untuk mengelola ide, kita juga butuh bicara. Kita butuh berkolaborasi. Kita butuh bersinergi. Makanya, cara membuat acara yang oke, yang entertain, kuncinya adalah dari cara kita berbicara. Contoh, jadi MC, pemandu acara. Kalau dia tidak fleksibel, dia tidak bermain dengan ekspresi, dengan bahasa tubuh, dengan olah vokal, acaranya hambar. Benar nggak? Sepi. Jadi moderator. Kalau misalnya, seperti Mbak Rani ini, oke banget jadi moderator. Bisa membawa audiens, bisa mengatur alurnya jalan. Ini juga meng-create sebuah acara. Teman-teman AT, di belakang saya ini, banyak orang yang luar biasa dan hebat-hebat. Kita kasih tepuk tangannya, buat mereka. Wow, keren banget. Apalagi, dari inspirator sukses mulia, yang selalu menggagas dan menggagas, bagaimana supaya kita bisa berbagi dan berbagi terus. Tak kenal lah. Siapapun, kapanpun, punya kesempatan itu. Nah, sekarang, saya membagikan bagaimana bisa berbicara melalui radio, juga salah satu cara menyebarkan virus. Saya percaya, virus kebaikan ini, akan terus teman-teman, teruskan ya. Di Bali, di Gorontalo, di Jogja, di Jakarta, di Semarang, silahkan. Jadi, cara meng-create acara adalah dengan ide, dengan berbicara. Itu. Ya, kalau nggak berbicara, gimana ide itu bisa disampaikan ya? Bener nggak sih? Ini ada materi sendiri lagi. Jadi, itu Mbak Rani. Oh, Mbak Rani, kemana Mbak Rani? Halo, Pencet mood-nya. Oke, Mbak Erina luar biasa banget. Jujur, saya banyak banget belajar, dan saya yakin teman-teman juga semua banyak-banyak, banyak banget belajar hari ini dari Mbak Erin. Jadi, ternyata kemampuan kita untuk bisa berbicara di radio, kita ngomongnya ke mic tanpa ada orang, ternyata itu butuh satu strategi, ternyata itu butuh satu kemampuan yang luar biasa untuk kita bisa eksis, bisa didengerin, bisa pendengarnya nggak kabur. Stay on terus. Oke, terkait itu masih banyak pertanyaan Mbak Erina. banyak banget bagaimana bahasa tubuh itu penting, penting, seberapa penting bahasa tubuh sehingga bahasa tubuh itu akan mempengaruhi walaupun kita di belakang kamera. Saya rasa ini semua sudah terjawab dengan materi yang Mbak Erina sampaikan tadi. Juga terkait suara dan lain-lain. Ini karena waktu sudah jelang banget, azan sudah berkumandang, sudah beberapa menit yang lalu azannya berkumandang. Saya rasa mungkin Mbak Erina bisa satu kata penutup buat kita bersama sebelum kita foto ya. Nanti sebelum kita foto oke, foto dulu apa apa mau foto dulu atau kita foto dulu dah ya, kayaknya foto dulu. Oke, baik, sebelum di Vioce sebelum di Vioce boleh teman-teman keluar dulu dari persembunyiannya supaya yang terfoto itu memang adalah orangnya, bukan foto, fotonya. Betul. Saya boleh menyapa ini ada Mbak Ria, Khoiria, apa kabar Mbak Ria? Iya, saya lihat itu sahabat saya sama-sama dari Pekan Baru loh Mbak Erina. Iya, ya Allah dari Pekan Baru. Ada Dela. Halo Dela. Halo Dela. Dela. Dela ini juga salah satu duta genre ya, generasi, generasi apa, berencana ya? Iya Dela ya. Kemudian ada Mbak Nila. Halo Mbak Nila, mana soal? Ini Mbak Nila. Mbak Nila. Mbak Nila dari Bogor ya. Oke. Silahkan dimunculkan. Iya. Silahkan dimunculkan videonya yuk. Ini banyak banget yang belum dimunculin. Ayo, saya mau foto. Kita mau foto bersama dulu. Silahkan dimunculkan. Silahkan dimunculkan. Videonya. Mbak Nila. Mbak Tia. Mbak Nila. Mbak Anissa. Mbak Nila, Mas Andre. Oke. Baik. Kita foto untuk halaman pertama ya. Karena Anda tidak tahu di halaman berapa, silahkan stay smile terus. Baik. Ayo, smile semuanya. Smile terus. Satu, dua, tiga. Oke. Lanjut halaman kedua. Iya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Iya. Ada dua halaman. Tadi sebenarnya ada tiga halaman. Tapi ternyata sudah ada yang beberapa yang sudah izin untuk meninggalkan ruangan kita. Mungkin karena ada keperluan dan sudah akan sholat ya. Silahkan Mbak Irina untuk satu kata yang akan selalu. Silahkan Mbak. Satu kata ya. Tidak bisa dua, tiga kata ya. Satu kata di dalam makna. Jadi artinya boleh banyak kata. Itu hanya di dalam satu kata. Sesungguhnya itu adalah makna yang tersirat. Silahkan Mbak. Baik teman-teman yang berbahagia. Sungguh merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa ketika kita mendapatkan kenikmatan berupa suara. Berbicara melalui banyak media itu adalah salah satu hal pembuka kebaikan kita bersama, salah satu pembuka untuk menjadi agent of change yang bisa memberikan energi atau penyeru kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Teruslah berbicara bukan sekedar bersuara, tetapi butuh kepercayaan diri, sistematis, dan juga berpengaruh. Terlebih melalui media radio. Radio tidak akan pernah tenggelam dan tidak akan pernah mati. Dia akan selalu hidup terus di dunia ini. Karena radio terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.